Mengapa omegawan gak mudah drop atau berlarut-larut dalam kesedihan? Soalnya yang dibela itu nilainya value, prinsipnya, bukan orangnya. Sehingga gak goyah sedikitpun. Termasuk topik monten yang barusan membahas di Kaponakan Prabowo itu. Dilihat dari latar belakang pendidikan ya gena oke, yahutno mereka. Tapi soal kemampuan, termasuk kesempatan orang lain yang punya potensi yang lebih, apakah jadi terbuka? Halo, jumpa lagi dengan Ngompol. Ngompol bersama omegawan, ngopini politik. Ini di antara pemberitaan soal carut-marut yang murah ceklnya pilpres. Ini satu topik menarik, yang juga bikin pinisirin banyak pihak. Ya tentang siapa-siapa saja yang nanti memungkinkan akan duduk sebagai kabinetnya Prabowo. Menteri-menterinya, pembantu-pembantunya. Ini hampir dipastikan. Hampir loh ini belum loh ini. Semua orang-orang partai pendukung Pak Prabowo. Lu akan antri nih, berbontong-bontong mewarnai susunan kabinet. Itu pasti loh, politik yang menukuyok. Siapa sih yang gak tau karakter mantan capres tiga kali ini. Kan sukanya ngajak orang-orang terdekatnya. Buen kumpul jadi sakeng gitu loh. Yang jadi info menarik. Menarik ini buat omegawan, buat ngompolers juga menarik nih. Ini waktu tersebar prediksi menteri-menterinya. Perkiraan, buku perkiraan. Menurut terawangan omegawan. Pak terawangan. Akan ada tiga kepunakan Pak Prabowo yang berpeluang jadi menteri. Peluangnya gede. Sebenarnya sih ada empat punaknya yang potensialnya gede jadi menteri. Tapi yang satu keliwat kebongkar tindakan orang cedol. Sekarang sudah tutup buku. Seorang dibuka menek. Kunci, stempel. Dilakban malahan. Lalu ingin tau siapa saja? Tiga kepunakan yang punya peluang gede banget jadi menteri. Nah ini sebelumnya itu jadinya gak di Indonesia ini. Misalnya gak di Indonesia ini. Mas Didit ya akan dikatutkan. Dikotkan. Apa ya diajak lah. Kayak piknik gue diajak. Nah ini dimasukkan. Ini bener ya. Ikut dimasukkan dalam jajaran menteri kabinetnya nanti. Rencana. Nah ya bisa juga Mbak Titik minta loh. Ya mesti dituruti sama Pak Prabowo jadi menteri. Nah dia kan kepilih jadi anggota DPR kelihatannya loh. Lah kabarnya. Peluang terbesar Mbak Titik itu. Kita ini. Itu teklek kecemlung kali. Oh juga nanti keli. Timbang golek pilih balen. Teglek kecemlung kali. Teglek kecemlung kalen. Keliru nanti. Nah timbang golek pilih balen. Artinya ada kesempatan keduanya. Rujuk. Wah ini aku setuju. Rujuk itu susah ini harus didukung. Bersatu kembali agar nanti presidennya punya ibu negara. Nah ini yang um begawan denger loh ini. Dulu pisahnya juga belum resmi. Tidak lewat pengadilan. Ini bu ini cuma denger-denger aja. Nanti saya dikira nuduh nanti enggak. Ini ya bener tidaknya saya juga ketahulah. Itu enggak penting bagi um begawannya. Intinya memang wis gak bareng bertahun-tahun udah gak bareng. Bila Mas Didit jadi Menteri Umpama ini. Umpama ini Mas Didit yang kelontos itu. Itu bidang yang cocok ya penggantinya Sandiaga Uno. Men parekrap. Soalnya keahlian anak sematawayangnya Mbak Titik sama Pak Prabowo ini soal ekonomi kreatif. Ini menurut um begawan. Tapi ya rapopo memuternanya rapopo. Ini kembali ke soal tiga keponakan Ketua Umum Gerindra. Memang sih dari latar belakang pendidikannya bukan kaleng-kaleng. Semua hebat. Um begawan ya baru enggak. Kemudangannya Pak Omen-Omen ini memang pendidikannya Yahud semua. Ini bukan memuji um begawan ini betul. Ini fakta. Kita fair aja lah kalau hal-hal seperti itu. Apa yang ditutup-tutupi. Kalau iya ya bilang iya. Rusak ya bilang rusak. Apa yang ada? Ya disajikan. Jadi dilengkir pangan dewa muntah-muntah. Tapi ingat loh. Kemampuan seorang itu tidak hanya dilandasi pendidikannya saja. Melainkan termasuk aklak. Etika skill manajemennya harus mumpuni. Itu enggak bisa dilihat dari latar belakang pendidikan. Enggak bisa. Ini kupus punahan-punahan. Tapi aku udah enggak omongin. Siapa tiga punahan yang punya potensi besar jadi menteri itu. Ini enggak omongin ya. Yang pertama itu bernama Rahayu Saraswati. Atau dikenal dengan nama Mbak Sara. Itu mantan DPR dari Gerindra. Ini kalau enggak salah punahannya itu. Putra-punahannya Pak. Ya Pak adiknya itu. Dalam datar yang beredar. Mbak Sara kan jadi menteri sosial. Kesejahteraan perempuan dan anak. Kok ngurusin susu menek? Sama makan gratis. Pernah jadi terpilih jadi anggota di PR ini. 2014-2019. Tapi lima tahun lalu gagal terpilih. Tapi walaupun gagal sebagai anak bungsu. Siapa ya? Oh anu. Adiknya Pak Prabu. Mas Hasim. Mas Hasim. Joyohatikusumo. Nah tentu pendidikannya ya orang. Cek-cek. Dia sekolah acting di Amerika. Amrik. Dan kini jadi wakil ketua umum Gerindra. Masih muda. 38 tahun. Masih kenceng gitu loh. Nah dan kalau mendengarkannya bicara memang menarik loh. Pinter ngomong. Saat ditanya kebenaran isu sedirinya akan menjadi menteri. Mbak Sara bilang. Tidak berpikir soal posisi. Tenang. Nah fokusnya sekarang sedang memantau perolehan suara. Nah bila dilihat dengan juli. Ini orang politik harus juli loh. Melihat. Ada karakter yang lumayan berbeda antara Mbak Sara sama pamannya. Pamannya atau Pak D-nya kalau bahasa Jawanya itu. Meski sekolahnya acting. Di depan kamera bilang ngomong. Tidak ada kesan ditutup-tutupi. Wah. Apa adanya. Nah saking suksesnya kuliah acting ya saya gak tau. Jadi kita sampe gak liat tuh dimana sisi kurangnya. Bagus ini Mbak Saran. Dulu 2014-2019 kalau gak salah dapil wano giri karanganyar serakin itu. Jika benar akan jadi Menteri Sosial. Ya semoga bisa bekerja dengan baik lah. Jangan sampe Menteri Sosialnya sekarang. Mbak Tri Risma hari ini ngedum sembako. Dia ambil alih presiden. Besok ya jangan. Atau ganggu tugasnya ponak aneh. Nah keponakan kedua. Yang potensinya besar masuk kabinet bernama Budi Jiwandono. Atau lengkapnya Budi Satria Jiwandono. Bagi orang yang seusia 50 tahun ke atas. Mendengar nama Jiwandono pasti selalu ingat nama Sudrajat Jiwandono. Mau pegawai tau. Siapa? Pak Sudrajat Jiwandono. Itu Gubernur Bank Indonesia. Waktu itu. 5 tahun dia menjabat. 1993 sampe 1998. Terus reformasi itu. Pak Sudrajat menikah dengan kakak Prabowo. Dengan demikian. Budi ini keponakannya Prabowo juga. Kalau panggil Pak Prabowo. Om Pak Lik. Ini juga lulusan Amerika. Kayak sepupunya Mbak Sara. Adiknya sepupu itu. Sekarang jadi anggota DPR. Dan punya jabatan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Usianya masih 42 tahun. Masih muda. Namun menjabat dua komisaris perusahaan. Dan juga pernah menjabat Direktur Utama PT Nusantara Pandu Energy. Wepat ini. Dalam berbagai prediksi-prediksi yang tersebar. Budi ini akan ditempatkan sebagai Menteri Lingkungan Hidup. LH. Dia mengurusi hutan-hutan yang ditebangi kayu nerah cetrol. Mungkin loh ini. Nah keponakan ketiga. Yang punya peluang gede banget itu menjabat Menteri nantinya itu. Ini perkiraan Umbekawan aja loh. Jadi percaya. Tapi ini kita melihat dari manuver-manuver mereka. Jadi Umbekawan berpendapat seperti ini. Yang ketiga itu namanya Thomas Jiwandono. Nah Thomas ini kakak Pasbudi. Putra sulungnya Pak Sudrajat Jiwandono. Umatan gubernur B.E. Mesti orang umum. Kekayaannya jangan dihitung lah. Punya jabatan bendara umum di Gerindra. Jabatan mentareng. Dan menunjukkan benar-benar kepercayaan Pak Prabowo maupun Hasim Cuyo hatiku semua. Itu lulus dari dua kampus bergengsi loh. Di Amrik sana itu. Ya ini di Hefford College University. Serta John Hopping University. Buar orang umum nih. Ini gelarnya jejer-jejer ini. Pernah jadi wartawan Tempo. Serta Indonesia Basinus Weekly. Ya itu. Maka peluangnya bisa jadi yang cocok loh. Karena dia mantan wartawan ya jadi Menko Minfo. Ini menggeser Butiari. Yang sekarang jadi menterinya di situ. Nah Butiari kan relawannya Pak Jokowi. Mungkin loh Pak Prabowo nganggu. Pilih kayaknya punahan. Nah Pak Butiari soalnya baliknya jadi. Wangil menteri desa. Biar ngurusin. Sama Budiman Sujat Miko. Dulu kan yang membuat undang-undang desa. Budiman Sujat Miko. Benda di menteri ini. Wangil nyatanya memang tidak punya terbelakang. Serta kemampuan dalam soal informasi. Kalau Budiari itu. Ya iya no. Nah. Ini sudah tiga keponakan Prabowo ya. Dengarkan ini. Para ngompoles-ngompoles ini. Ini menarik loh ini. Kalau kita kupas-kupas. Kulit-kulit ini menarik. Yang peluangnya gede. Yang terbuka. Yang sulit dibantah. Ini jadi menteri. Misalnya benar jadi menteri ya. Itu sulit dibantah. Ya kita bisa apa. Ya nurutlah. Prioritatifnya presiden yang akan datang. Parti mendukung maupun relawan. Emang ada yang berani protes. Mereh nek tuh. Mereh tak tontonnya nek wanita berita sih. Ya piyeh. Caranya protes gimana. Lah jangankan para pendukungnya. Wang Gibran aja ngusul ke. Misalnya nih. Ngusul ke nama. Aus. Orang mungkin ditampok. Ini bukan nyinyir loh ini. Ini kenyataannya nih. Faktanya akan seperti ini. Bukan mengolok-olok. Tidak juga meledek loh. Nek ngompoles pasti paham. Konten-konten ngongkol itu memberi perspektif berbeda. Ini cara pandang. Cara pandang yang berbeda. Yang tidak biasa. Makanya banyak yang suka. Bukan suka sama pegawan. Tapi hari ini semacam pemanasan ini. Warming up. Buat para pendukung Prabowo. Di lingkaran dalam ini. Ini tak buka perlahan-lahan. Siti-siti. Pedro Duk Keri. Supaya ini misalnya komandan-komandan kalian. Pentolan-pentolan relawan macam Budiari. Immanuel Null itu. Uce Gustab. Koordinator Barajipi. Tapi yomboh itu. Dan masih banyak lagi. Nek gak itu apa-apa. Anda kan relawannya Jokowi. Bukan relawannya Gibran. Tau relawannya Prabowo. Gak usah marah-marah. Lantas menarik dukungan. Nek radek kayak opo-opo. Nesu mutong gitu. Kayak Budiari duluan. Repot kalau jadi politisi seperti ini. Soalnya Pilpres sudah rampung. Nek mbongkawan memang losdol. Tidak ada yang saya harapkan apa-apa ya. Tetap dari lengan keringat saya. Dukung bukan disebabkan materi kalau umbongkawan. Apalagi mengiming atau jabatan. Buktinya hasil Pak Ganjar, Pak Profesor Mahmud suaranya agak tinggi. Ya tetap umbongkawan dukung mereka. Mendukung kebenaran, mendukung kejujuran. Menegakkan demokrasi. Takat konstitusi ya. Tetap nonten. Nah dikiranya jika suaranya Pak Ganjar, Pak Profesor Mahmud Siti juga aku ngilang. Yora. Tetap jedul gitu loh. Tapi banyak yang kangen sama umbongkawan. Nah gini ya, kasih tau. Mengapa umbongkawan gak mudah drop atau berlarut-larut dalam kesedihan. Soalnya yang dibela itu nilainya value. Prinsipnya. Bukan orangnya. Sehingga gak goyah sedikit pun. Termasuk topik monten yang barusan membahas di Kaponakan Prabowo itu. Dilihat dari latar belakang pendidikan ya gena oke. Yahutno mereka. Tapi soal kemampuan. Termasuk kesempatan orang lain yang punya potensi yang lebih. Apakah jadi terbuka? Ya makadar itu. Bagaimanapun juga. Bagi para pendukung Mbak Ganjar sama Profesor Mahmud. Tugas kita sekarang itu saya ingin ngawasi. Melihat, mencermati proses kepemerintahan. Ingat loh. Tidak boleh nyinyir. Fokus pada apa yang mau dikritik. Jangan hok gitu loh. Harus fakta. Sorot itu tidak tindakannya. Bukan orangnya. Kalau orangnya harus podoai. Nah. Soal Wilpres. Silahkan. Proses terus berjalan. Sambil kita tetap waspada. Sebab kecurangan masih mungkin terjadi dalam plenu di tiap jenjang. Apa sih terus loh. Entah tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, kota, tingkat provinsi hingga di pusat. Itulah. Maka jangan mudah. Patah semangat. Ya tau. Tetap bersuara dan jangan takut. Seperti Umbunggawan. Tak temenin lah. Seperti tinggompol ini. Itu ya. Inilah pendapat Umbunggawan dalam ngompol. Sampai jumpa di semalam. Da-da. Sampai jumpa di semalam.